Mau mendukung dakwah di JKD Channel? Yuk belanja di Tokotamhid www.tokotamhid.com Ayah dan bunda Pemirsa JKD Channel yang semoga diramati Allah Ta'ala Tentunya kita semua menginginkan satu kehidupan berumah tangga yang bahagia Dari awal sebelum menikah kita mungkin mengangan-angankan hal ini Tapi perlu diingat bahwa semua itu tidak akan terjadi dengan sendirinya Ia butuh persiapan, ia perlu pembekalan Dan persiapan serta pembekalan ini bukanlah persiapan atau pembekalan yang sederhana Perlu waktu, perlu tenaga, perlu keseriusan, perlu fokus Dalam mempersiapkan diri kita menghadapi mahligai rumah tangga Maka marilah kita bahas satu persatu Poin per poin bagaimana menciptakan satu rumah tangga yang bahagia Ada satu kitab Yang berjudul 99 tips rumah tangga bahagia Yang ditulis oleh Dr. Musyabab bin Fahad al-Asimi Semoga Allah memberikan kebaikan kepadanya, keberakan atas ilmunya Dimana beliau menulis 99 tips bagaimana membangun satu rumah tangga yang bahagia Kita akan bahas satu persatu Pada pembahasan pertama, yang perlu diperhatikan adalah menentukan tujuan Maka bagi kita yang telah menikah Kalau kita belum menentukan tujuan, maka kita bicarakan tujuan ini dengan istri kita Ataupun para ibu bicarakan dengan bapak Para istri bicarakan dengan suami Apa target kita ke depan, apa tujuan kita ke depan Kalau memang sudah tua misalnya, tidak ada kata terlambat Buat tujuan-tujuan jangka pendek, tujuan-tujuan jangka panjang Karena dalam Islam, menikah harus memiliki tujuan Paling minim adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah Sebagaimana Allah jelaskan dalam firmannya di dalam surat Ar-Rum ayat 21 Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya Iyalah, dia menciptakan untukmu, istri-istri dari jenismu sendiri Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir Ayah, bunda, dan pemirsa JKD Channel yang semoga diremati Allah Ta'ala Maka bagaimana pernikahan kita mencapai target ini Yaitu sakinah, ketenangan, mawadah, warahmah Kemudian rasa kasih dan sayang Pernikahan merupakan hal yang hendaknya memperhatikan target ini Tidaklah kemudian hanya bagaimana setelah menikah Kita dapat mendapat harta yang sebanyak-banyaknya Bagaimana setelah menikah kita kemudian dapat menyekolahkan anak-anak kita Ke sekolah yang semahal-mahalnya Tanpa memperhatikan pendidikan agama buat mereka Maka target, ataupun paling tidak tujuan Yang harus kita canangkan adalah Target berkeluarga dari yang umum sampai yang khusus Bagaimana target berdua antara pasangan suami istri Lalu bagaimana target mereka sebagai orang tua Bagaimana target mereka untuk anak-anak mereka Mereka harus bisa mengarahkan anak-anak mereka Menuju target atau tujuan yang kemudian Menyebabkan mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleh Inilah diantara tujuan-tujuan penting kita menikah Kemudian tujuan yang lain Yang perlu kita perhatikan Terutama ini bagi mereka yang belum menikah Adalah kenapa kita harus menikah Salah satunya adalah dengan menikah Akan lebih menjaga pandangannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nur Ayat 30 Yang artinya Katakanlah kepada Orang laki-laki yang beriman Saya yakin Selain ibu-ibu Pasti yang menyaksikan Rekaman ini Video ini adalah Laki-laki Baik ia Masih sendiri Atau sudah menikah Maka perhatikan Kita perhatikan betul-betul Firman ini Karena sapaan ini Adalah untuk kaum laki-laki Katakanlah kepada Orang laki-laki yang beriman Yang beriman Hendaklah mereka menahan pandangannya Dan memelihara kemaluannya Yang demikian itu Adalah lebih suci bagi mereka Maka diantara Cara kita menahan pandangan Untuk menjaga kesucian kita Kawan laki-laki yang beriman Adalah dengan menikah Karena Menjaga pandangan Berarti kita juga akan menjaga kemaluan kita Rasulullah s.a.w. bersabda An-nikahu min sunnati Nikah adalah sunnahku Maka Menikah adalah sunnah Mereka yang ingin menikah Berarti mereka ada keinginan Melaksanakan sunnah Salah satu sunnah Dari Nabi Muhammad s.a.w. An-nikahu min sunnati Faman lam yakmal bisunnati Falaysa minni Barang siapa Tidak mengamalkan sunnahku Yakni berhubungan dengan pernikahan ini Maka bukan termasuk golonganku Menikahlah Karena aku Membanggakan kalian di hadapan umat-umat lain Hadis Sohi Ibnu Majah Maka salah satu kebanggaan dari Rasulullah s.a.w. adalah Menginginkan Para umatnya ini Umat muslim untuk menikah Karena apa Dengan menikah lebih menjaga kesucian Maka Kembanggaan beliau adalah Bukanlah dengan free sex Berhubungan Tanpa akad pernikahan Berhubungan Tanpa didasari ikatan pernikahan Maka Mereka yang kemudian Berhubungan dengan Lawan jenis Laki-laki dengan perempuan Tanpa ikatan pernikahan Ini bukan sunnah Mereka mengatakan Mereka mencintai Rasulullah s.a.w. Tapi Mereka berhubungan Satu dengan yang lainnya Tanpa ikatan pernikahan Mana bisa dikatakan Mereka mencintai Rasulullah s.a.w. Karena dari awal saja Sebelum masuk ke pernikahan Mereka sudah Melanggar sunnah Dari sunnah Nabi kita Muhammad s.a.w. Mereka tidak bisa disebut Sebagai Mencintai Rasulullah s.a.w. Maka Bagi Saudara-saudaraku Para laki-laki Mumin Para wanita muslimah Muminah Yang belum menikah Dan sekarang Dalam keadaan berhubungan Dengan laki-laki Atau katakanlah pacaran Maka segeralah menikah Karena pacaran Bukan sunnah Dari Nabi kita Muhammad s.a.w. Bagaimana Kita bisa mengatakan Bahwa diri kita Mencintai Rasulullah s.a.w. Sedangkan kita Berhubungan Dengan lawan jenis kita Tanpa ada Hubungan pernikahan Tanpa ada Ikatan pernikahan Kemudian Ayah bunda Dan Pemirsa Jkd channel Yang semoga dirahmati Allah ta'ala Kalaupun kemudian Ada Pemuda Ada pemudi Yang mereka Belum menikah Maka diperintahkan oleh Rasulullah s.a.w. Untuk menikah Kalau tidak bisa Maka Dianjurkan untuk berpuasa Kalau memang kita Sudah ingin menikah Maka cari jalan Bagaimana Supaya menikah Kalau belum bekerja Bekerja Insya Allah Akan Allah Kayakan Maka Di antara Pesan dari Nabi kita Muhammad s.a.w. Bergenaan dengan Para laki-laki Yang ingin menikah Adalah sebagai berikut Siapa di antara kalian Mampu menikah Maka hendaknya menikah Ya Kalau kita mampu menikah Hendaknya kita menikah Kita sudah terima gaji Hitungan kita adalah Apa yang bisa kita berikan Kepada istri kita Yang wajib Kalau istri kita Yang wajib Bukan kemudian Wah Apakah aku kemudian Bisa membelikan dia mobil Memberikan rumah mewah Dan sebagainya Ini adalah Sudah bukan primer lagi Sudah bukan utama Dan inilah yang menyebabkan Kemungkinan Di antara penyebab Para pemuda Menunda penikahannya Karena target Berkenaan dengan Hartanya itu yang besar Maka targetan saja Saya punya duit segini Kalaupun saya nanti Menikah belum punya rumah Mungkin kontrak dulu Maka peran lahan Saya akan menabung Membeli rumah Ataupun bisa juga menyicil Tentu saja dengan kredit yang sari Tidak boleh riba Jangan riba Maka Kalau kita sudah Membuat hitung-hitungan itu Menikah Jangan ditunda Atau mungkin kita Menginginkan Oh saya mau sekolah dulu Oke Saya sekolah dulu Sambil nanti Saya bekerja Saya menabung Kalau hasrat itu Masih besar untuk menikah Maka puasa Karena ia Akan lebih Menudukan pandangan Dan menjaga kemaluan Jadi menikah tadi Akan lebih Mampu Untuk menudukan pandangan Dan menjaga kemaluan Siapa tidak mampu Kalau tidak mampu Maka hendaknya Ia berpuasa Karena Puasa Akan menjadi Perisai baginya Hadis riwayat Bukhori Ayah bunda Dan pemirsa Jika ada channel Yang semoga dirahmati Allah Ta'ala Maka Penting bagi kita Menentukan tujuan-tujuan Pernikahan Dan tadi sudah disampaikan Di antara tujuan-tujuan Pernikahan adalah Bagaimana kemudian Setelah menikah Kita membentuk keluarga kita Menjadi keluarga-keluarga yang Sakinah Mawadah Warahma Selain itu adalah Kita punya tujuan-tujuan Misalnya apa Agar kita kemudian Menjaga kehormatan kita Dari perbuatan-perbuatan zina Menjaga diri kita Dari Penyelewengan Hubungan Yang kemudian Dilarang dalam agama kita Misalnya tadi sudah kita sampaikan Berpacaran Maka Segeralah menikah Setelah itu juga Kita tentukan Tujuan-tujuan ke depan Tujuan buat kita Dengan istri kita Atau yang Istri Tujuan Hidup Atau tujuan kemudian Dengan suaminya Sabar keluarga apa Tujuan keluarga ke depan Apa tujuan untuk Anak-anak mereka Ini harus tepat Jangan sampai Kemudian Anak-anak kita Diarahkan Hanya untuk dunia Saja Hanya untuk dunianya Saja Tapi yang perlu kita Arahkan mereka Mereka mendapatkan Dunia Mereka juga Mendapatkan akhirat Dan tentunya saja Yang utama adalah Bagaimana kita perhatikan Agar mereka Mendapatkan Akhiratnya Walaupun tadi dunia Tapi Arahannya tetap Walaupun mereka Diarahkan Diarahkan Meraih dunia Tapi Dunianya Harus dapat Menopang Tujuan yang utama Yaitu mendapat Akhirat mereka Semoga Yang sedikit ini Dapat bermanfaat Sebagai bekal Buat kita semua Di dalam Meraih Kebahagiaan Dalam Kehidupan Berumah tangga Akhirul kalam Wabilahi taufiq walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh